Halo teknolovers, jika kalian ingin membeli mobil, pasti banyak yang harus diperhatikan. Di antaranya adalah pemilihan warna, kenyamanan, dan yang paling penting adalah keselamatan ketika kita menggunakan mobil. Maka dari itu, kita harus pintar dalam memilih dan memilah kendaraan. Meskipun semua kendaraan pasti didesain sedemikian rupa untuk kenyamanan dan keselamatan pengemudinya. Ternyata ada kendaraan dengan hasil crash test terburuk lho. Lantas, kendaraan apa saja kak itu? Simak videonya berikut ini. Salah satu faktor yang menjadi penilaian konsumen dalam pembelian mobil adalah keamanan dan keselamatannya. Dimana semakin tingginya tingkat keamanan dan keselamatan suatu mobil, semakin besar pula minat konsumen untuk membeli mobil tersebut. Pasalnya, kecelakaan saat mengendarai mobil bisa terjadi kapan saja dan salah satu paling sering terjadi adalah tabrakan. Hal inilah yang membuat produsen di dunia berlomba-lomba untuk memberikan produk yang aman dan nyaman bagi penggunanya. Tak hanya berfokus pada interior dan dapur pacu. Seluruh pabrikan otomotif juga menyematkan berbagai fitur keamanan dan keselamatan di mobil buatannya. Selain itu, sebelum mobil resmi dirilis, para produsen mobil selalu melakukan berbagai tes untuk menjamin kesempurnaan segala aspek yang ada pada produknya. Yang tak mungkin terlewatkan adalah crash test mobil. Mungkin dari sebagian orang awam asing dengan kata tersebut. Crash test adalah salah satu uji yang wajib dilalui oleh seluruh mobil sebelum dilepas luas ke pasaran. Tujuannya sangat jelas, yakni untuk mengetahui tingkat keamanan dan keselamatan penumpang saat terjadi tabrakan. Dan tak ketinggalan di Indonesia sendiri, mobil-mobil terlaris pun melalui tes ini dan ternyata hasilnya cukup beragam. Tanpa berlama-lama, yuk kita simak mobil dengan hasil crash test terburuk di Indonesia. Daihatsu Sigra LCGC Daihatsu dari Daihatsu Sigra ini merupakan kendaraan yang banyak digunakan oleh supir taksi online. Daihatsu Sigra pertama kali diperkenalkan pada tahun 2016. Dalam uji coba Daihatsu Sigra melakukan dua kali pengetesan oleh ASEAN ENCEP karena memiliki dua varian. Varian tanpa airbag dan varian dengan dua buah kantong udara bagian depan. Saat dilakukan uji coba tabrak di ASEAN ENCEP, Mobil LCGC 7 ini hanya meraih bintang 1 untuk keamanan orang dewasa dan bintang 2 untuk keamanan anak-anak. Ngeri ya guys, bagaimana rasanya kepala membentur setir yang tak dilengkapi airbag? Namun untuk Sigra yang dilengkapi dengan dua airbag mendapatkan empat bintang untuk keamanan orang dewasa dan anak-anak. Tapi jangan khawatir, hasil tes tabrak Sigra dengan dua buah airbag sama persis dengan kalian. Bagi kalian yang mau membeli mobil keluaran Daihatsu Sigra harus membeli yang memiliki dua airbag ya. Untuk harganya sendiri juga bervariasi sesuai dengan tipe mobilnya dari 120.650.000 rupiah hingga 163.400.000 rupiah. Rinald Quaid Selanjutnya adalah mobil merek asal Perancis, Rinald Quaid, pertama kali meluncur di Indonesia pada tahun 2016. Meskipun berbentuk SUV, namun Rinald Quaid ini memiliki dimensi yang sangat kompak. Terbukti hanya memiliki panjang tidak lebih 3,8 meter dan lebar tidak lebih dari 1,6 meter. Rinald Quaid ini pertama diperkenalkan hanya memiliki pilihan mesin kapasitas 1000 cc dan transmisi manual. Namun di tahun 2020, Quaid ini mendapatkan model baru dan transmisi baru, yaitu IMT. Mesti tidak metik sepenuhnya sih. Setelah model baru ini, Rinald menyebut mobil ini sebagai Quaid Climber atau Rinald Climber. Meskipun memiliki dimensi dan mesin yang setara dengan LCGC, namun mobil ini tidak dimasukkan dalam skema LCGC karena mobil ini dari India. Untuk mobil Rinald Quaid generasi pertama di Indonesia juga memprihatinkan dari segi keamanan. Dimana pada mobil ini hanya dilengkapi satu airbag di bagian supir. Aduh, bahaya banget gak sih kalau kita bawa penumpang? Varian single airbag ini hanya mendapat bintang 1 ketika diuji tabrak di ASEAN ANSEN. Bahkan nilainya 0 besar dari 17. Ngeri banget ya! Melihat hal ini, kemudian Rinald melakukan perubahan dengan menjadikan dua airbag standar. Namun hasilnya cuma menambah satu bintang. Kalau kalian penasaran tentang mobil blasteran Perancis India ini, harganya mulai dari 152.400.000 rupiah hingga 161.400.000 rupiah. Sesuai tipenya ya! Selanjutnya kakak dari Daihatsu SIGRA yaitu Daihatsu Aila. Mobil yang pertama kali diluncurkan pada tahun 2013 ini cukup digemari juga di tanah air lho. Taukah anda mobil ini didesain oleh orang Indonesia? Wah, luar biasa bukan? Mobil Daihatsu Aila ini memiliki bentuk yang bagus. Namun setelah mau memasuki tahap produksi dan melalui hitung-hitungan pabrik, jadi jelek. Memiliki dua pilihan mesin yang memiliki kapasitas mesin 1000 cc dan 1200 cc, Daihatsu Aila ini memiliki rentang harga yang cukup terjangkau ya guys, yakni hanya sekitar 112,8 juta rupiah aja. Namun dibalik harganya yang terjangkau itu, kalian sangat perlu memperhatikan di setiap fiturnya. Karena fitur-fitur keamanannya seperti airbag dan ABS tidak menjadi standar di mobil ini. Fitur keamanan hanya ditambahkan sebagai opsional di tipe yang lebih tinggi. Untuk hasil uji tabrak di ASEAN N-Shape mobil ini dalam tipe standar tanpa airbag ini, meraih bintang 1 untuk keamanan orang dewasa dan bintang 2 untuk keamanan anak-anak. Aduh, bahaya banget gak sih? Bayangin aja, kepala kita kejedot ke setir mobil pasti sakit banget. Jika kalian ingin membeli The Hetsu Aila, pastikan memilih varian yang ada airbagnya ya. Wuling Convero Selanjutnya yaitu mobil yang berasal dari negeri Cina, yaitu Wuling Convero. Wuling Convero pertama kali diperkenalkan di Indonesia pada Agustus tahun 2017 yang lalu. Mobil ini menjadi revolusioner pada masanya, karena memberikan kenyamanan dan fitur sekelas LMPV, namun harga sekelas LCGC. Bahkan bentuk mobilnya yang bongsor, mobil ini mampu menampung 8 orang penumpang. Mobil ini juga menjadi salah satu in-shelf-nya pabrik-pabrikan Jepang saat itu, karena dinilai sangat pelit soal fitur. Namun dibalik keunggulannya tersebut, ada satu hal yang tidak dimiliki Wuling Convero, yaitu fitur keselamatan sebagai standar. Karena seperti mobil sebelum-sebelumnya, fitur airbag hanyalah opsi di tipe yang tertinggi, sementara tipe yang standar tidak memiliki airbag. Hasil uji tabrak yang dilakukan oleh NCEP pada tahun 2018, mobil ini hanya mendapat 1 bintang untuk varian standar. Berarti bagi kamu yang membawa mobil ini, jangan ngebut-ngebut ya? Untuk harga tiap tipenya, kamu harus merogoh kocek 154.800.000 rupiah hingga 202.800.000 rupiah. Demikianlah pembahasan mengenai mobil dengan hasil Christ-Test terburuk di Indonesia. Nah, apakah ada di antaranya mobil impian kalian? Kalau ada, masih bisa diganti kok. Kan baru impian? Yuk, dukung terus channel ini dengan memencah tombol like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa! Terima kasih sudah menonton! Sub indo by broth3rmax